Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi ajma'in amma ba'du Tadjian tafsir Al-Quran Menggunakan tafsir al-Jalalain Kita lanjutkan Kita sudah berada di Suratul Al-An'an Ayat ini akan masuk 114 ini tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim 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 Semangat hari podo nuntut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita datangkan dari Yahudi ponasroni gitu ahli kitab nah mereka walaupun sebenarnya sudah bersekongkong dulu ya tentunya akan menguntungkan nanti putusannya menguntungkan pihak khabar Quresh mulut katakan Muhammad apagairallah apa ayat apagairallah apagairallah a'udzubillahimashatmanimashatmanim apagairallah abtagi hakama apagairallah abtagi hakama wa huwa alazhi anzala ilaykumul kitab walazhi anzala ilaykumul kitab mufassla walazhin ataynahumul kitab ya'lamun annahu munazzalun min rabbika bilhaq min rabbika bilhaq fala takoonan minal muhtaril ilaykumul kitab ilaykumul kitab apagairallah mengkau apatah mengkau selain Allah abtagi mencari sopengsun ayat rubu mencari sopengsun hakaman yang juru putus ayat lagi yang keseorang yang mutus benih indramantara inson wabainakum lan antara kalian wa huwa hale utawi hale utawi hale utawi Allah iku al-lazizat anzala misnurun al-kisab al-laziz ilaykum kenggu kalian al-kitab ayin al-qur'an al-qur'an mufassolan hale terinci dijelaski nanti rinci mubayyanan hale dijelaski fihi dilim al-kitab apu al-haqku kebenaran minal batidis barang batil masa saya membuang wahyu yang diturunkan kepada Allah pada saya yaitu al-qur'an ngikuti selerahnya wong kafir ku'res ya lah mungkin itu ada wala lina utawang agya acayna wisparing soparing sunhum al-lil al-kitab ay kitab ayi taurah tak tiga sekitab taurah ka'abdillah ibn salam asfabila cabat-cabat abdillah bin salam iku ya alamun awes pada ngerti semua mereka lalina atain amul kitab anawus annya al-qur'an al-kitab iku murazal diturun ke min rabbi kasa yang penyeramu bilhak ikrawan kebenaran abdillah bin salam aslinya yaudi dan bebas islam ngerti itu kebenaran al-qur'an ngerti munazalun non bitakfifi halnya dibaca takfif munazalun anna hu munazalun min rabbi buat tasdid telah buat tasdid munazalun sunggoca munazalun adalah imam hafiz dan ibn hamir supaya mereka orang-orang kafir ngerti tenang hak sanggak Allah untuk memantapkan itu mati 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 Siddqaw wa adela Anak sing moca Mime panjang Watamats kalimatu Rabbika Eh, Siddqaw wa adela Anak sing moca Pendek mime Watamats kalimatu Rabbika Siddqaw wa adela Nak sing Mocor Pendek Watamats kalimatu Rabbika Itu Imam Asim Masuk kiraannya kita yang Imam Asim Hapes Imam Asim Imam Khawaf Imam Al-Qisai Mime pendek Watamats kalimatu Rabbika Siddqaw wa adela Mime pendek Kalimatu Lah, nak sing Selain ku Selain imam Asim Hamzah Khawaf Al-Qisai Kumocor Mime panjang Watamats kalimatu Rabbika Siddqaw wa adela Maksudnya 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 Jadi sempurna Apa kalimatu Rabbika kalimatu Pengiraanmu Muhammad Ya Al-Quran Ini sempurna Ya, sejarah Ragu-ragu Meneh Hala kok Al-Quran Jukan buang Kami cari Hakim lain Yaitu Mendatangkan dari Kelompok Yahudi Atau Nasrani Menjadi Hakim Juru putus Antara Islam Barul Kafir Quraish Jangan mau Sudah sempurna Al-Quran Sudah sempurna Bahwa dia adalah Kitab yang Mu'ciz Adanya Kitab Al-Quran Sudah mu'ciz Waliyah raiso Ngarang Kayak Al-Quran Walang sempurna Kalimat Al-Quran Rengkap Bilah kami Rengkap Dengan hukum-hukum Walmawaiidi Walmawaiidi Lampi Rapra janji-janji Aparisidkan Benerai Wa adlanan Adile Bisa adil Bener Al-Quran Atau Kalian Pak Al-Quran Kan Mandek Juru putus Masih Dicarikan Dari Gombok lain Tamizun Ehiat Keseritari Sitkan Kulun Men Sitkan Dan Adlan Meku Tamizun Tergebet Jadi Tamizun Lamu Baddila Halil Rano Singgenteni Dikalimati Maring kalimat Kalimat Allah Rabbika Kalimat Pengirang Rano Singgenteni Bina 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 Kalau dirusak Al-Kholvin Bina Ganti Orang Dirusak Orang Dganti Wespui Baya Halidai Al-Quran Al-Kitab Mua Baya Halidai Allah Baya Halidai Allah As-Sami'u Zat Semu Mendengar Lima Maren Segala Sesuatu Yukhwalu Yang Ducat Kiyoboma Al-Alim Mujur Ngerti Bima Lamparan Yukhalu Ditindak Kiyoboma Wa Intuti'a Aksar Man Fil Ardi Yudhirlu Kaan Sabi Lillah Iyat Tabi'a Una Illa Zan Wa Inhum Illa Yakhrusun Ya Intuti'a Langung Langung Ngikuti Taat Ngikuti Sabah Zerah Mohamad Aksar Man Eka Kewang Fil Ardi Derbumi Ay Kufara Keseorang Kafir Karena pada saat itu Majoritas kan Masih Kafir Penduduk Dunia Waw Dung Nabi Lagi Anjaran Ajaran Islam Kalau Kamu Ikuti Yang Kafir Kafir Masih Pun Bera Jumlah Mayoritas Yudhirlu Mokok Bakal Menyesatkan Sopo Mahfid Ardi Maus Kain Siro An Sabi Dillah Sayyid Dalani Allah Aydini Dik Seagam Allah Kamu Ikut Ikutan Dengan Apak Kata Orang Meskipun Mereka Mayoritas Kamu Tersesat Mohamad Kamu Didatangkan Itu Untuk Meluruskan Itu Iyatabiauna Aymayatabiaun Ini Nafiah Menafikan Iyatabiaun Iyatabiaun Orang Mada Ikuti Sopo Mahfid Ardi Wang Wang Mau Mayoritas Mereka Itu Tidak Ada Ilmu Dalam Masalah Tawheed Pada Allah Mereka Ilah Yenah Kecari Dugaan Iyatabiaun 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 Dalam Perdebatan Maufil Ardi Laka Mareng Siro Jadi Nabi Nau Nate Didebat Iyatabiaun Iyatabiaun Maitati Dalam Perkoron Bangke Iyatabiaun 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 Kang Mateni Ingma Sapa Allah Allah Iku Ahakul Wihra Antak Kulu Ingin Tepat Demangan Siro Kabe Iyatabiaun Iyatabiaun Mim Matih Bang Hewan Kotal Tung Kang Mateni Sapa Siro Kabe Iyatabiaun Iyatabiaun Dulu Pada Zaman Nabi Dua 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 Super Power Negara Ada Persia Ada Romawi Istilah Persia Romawi Bangke Di 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 Pangan Di 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 Pangan Bangke Ke Pelindes Bangan Bangke Dibunuh Bangke Dimakan Oras Yang Apa Kebudayaan Persia Oras Oras Kebudayaan Romawi Padahal Negoro Dulu Disina Orang Mengikuti Persia Mengikuti Romawi Itu Danggap Sebuah Kebenaran Makan Bangke Orang Orang Sambil Di Di Antara Mereka Ada Yang datang Ke Ke Kabir Quraish Mereka Mendatangi Memberi Bahan Memberi Bahan Untuk Debat Debat Rasulullah Sallallahu Alih Wasallam Gue Rasulullah Tak lagi Mucal Nerang Tentang Bangke Wah Haram Debatan Debatan Gini Tentang Tentang Terang Tentang Tentang Hakek Tentang Ghusri Allah Ya Mereka Seng Nganggu Lantaran Menung Seng Tentang Lantaran Menung Seng Naksim Dipaten Ghusri Allah Langsung Kudul Luhi Akzal Luhi Gurih Luhi Halal Untuk Bimakan Daripada Yang Mati Lewat Lantaran Manusia Nak Mati Kero Di Sembil Kan Lewat Lantaran Manusia Nak Mati Tidak Lantaran Di Sembil Tarung Tidak Tidak Ada Campur Tangan Manusia Kan Mestinya Bagus Yang Mati Di Tangan Allah Langsung Tanpa Lewat Campur Tangan Manusia Berarti Intinya Mereka Menolak Kalau Bangke Itu Haram Bangke Itu Gurih Karena Dipakan Yang Nabi Kan Debat Bangke Nabi Nabi Mereka Tadi Untuk Bahan Bahan Yang Gue Debat Nabi Bangke Itu Intinya Menteru Mereka Halal Malah Luhi Abdol Karena Yang Membunuh Bangke Itu Tidak Lewat Tangan Manusia Tidak Koyok Koyok Tidak Mereka Begitu Jangan Ikuti Muhammad Ikuti Aturannya Khusus Allah Bangke Tetap Harap Bangke Tidak Dihalalkan Tetap Harap Berbohong Mereka Berbohong Masa Asalnya Al-Kharas Ada Hanya Kira-kira Hanya Kira-kira Gak Ada Ilmunya Ayah Ayah Dibu Kesehatan Berbohong Sampai Mahfid Akdi Bila Lika Indra Mekun Lah Maka Talallah Akkuma Inna Rembaga Satu Pengirangmu Muhammad Hwaya Rembag Iku A'lamu Perso Ayah Alim Berso Man In Waw Yandir Luka Tersesat Sepoman Ansabili Hizayin Dalani Allah Bahwa Halada Allah Alamu Perso Bil Muhtadin Lama Sampadak Untuk Biduduh Ayu Jazim Maka Batal Bah Allah Kulan Masing Masing-Masing Min Hul Sang Iman Yandir Lan Muhtad Di Belesannya Disesuaikan Seng Ape Untuk Belesan Ape Sebenarnya Untuk Bih Walas Eh Lai Mula Dio Dikuti Mereka Mangan Bang Kewi Takulu Mimma Yuki Rasmullahi Alayhi Mimma Yuki Rasmullahi Alayhi Inkuntum Bi Ayatihi Mu'minin Takulu Maka Podom Anas Surat Mimma Sayyid Bara Hewan-hewan Dukir Rauh Disebut Rauh Bismillah Asmane Allah Alayhi Ngatasi Ma Ayuh Bi Hati Kesih Disembleh Nen Opa Alas Mi Ngatasi Ngebut Asmane Allah Inkuntum Laman Ono Sapa Sederha Mukabe Di Ayat 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 Allah Iku Mu'minin Podo Percaya Wama Lakum Allah Tak Kulu Wama Uta Opo Ikul Lakum Ketus Rauh Kabe Allah Tak Kulu Ingin Taur Rauh Perdemangan Sapa Sir Rauh Kabe Mimma Sayyid Hewan Zukira Was Disebut Tauf Bismillah Asmane Allah Alayhi At Bismillah Bina Bina Bismillah Bismillah Wa Kut Fas Salah Lakum Ma Har Ma Alaikum Alhamdulillah 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 Imam Al-Gisai Imam Kholah Quran yang ketiga Alhamdulillah 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 enak sing layu bin lun wadom ya lan motodomah yae kukirai asin imam asin imam hamzah al-kisai layu bin lun yakti menyesatkan ona sing sesat ona sing menyesatkan kukirai al-min kerana tanpa ilmu takkan menjunahkan keperpegangan ngonong sopul kasir mau hu ing il-min indah lika dalam masalah tahlil tahlil maitan inna rebba kasa berpengiranmu huayarabat ikuak lamu wespersa bilimok tajin hingga monsing podo ngelewati batas ayel mutajah izin dikeselewati al-halala yang bareng halal ilal haram yang menuju haram orang terlalu bareng halal tak sing dipangan haram bareng meludi pangan Allah ngerti kerajaan Allah semua perambiak mursalin sebelum nabi muhammad itu lewat penyemblehan dengan nama Allah mereka menyembleh bukan untuk patung-patung kocor-kocor nah ini penyemblehan-penyemblehan itu syarih itu sudah diajarkan oleh Allah diwahyukan oleh Allah kepada seluruh ambiak mursali kalau yang bangke dihalalkan itu orang-orang sanat sanat keilmuan dari para nabi rasul tidak ada ianya mereka saja mereka sesuai selera mereka sesuai hawa nafsu mereka emang-emang bisa seger kamu digoreng digoreng itu selera hawa nafsu mereka ini orang-orang sadarannya jadi ada permasalahan besar di depan itu kan tentang wazuki rasmullahi alaih ketika menyembleh sempurnanya orang menyembleh sempurnanya itu ya disembleh secara syar'i seperti yang kalian lihat itu penembelian tapi disertai bacaan bismillahirrahmanirrahim itu sempurna kalau ada penembelian seorang muslim mu'min tapi tidak pakai bismillahirrahmanirrahim bisa terjadi contoh contoh gini perusahaan ayam ayam pedaging dipesani kalau sebuah restoran seribu ayam potong penembelian penembelian sebuah moto bismillahirrahmanirrahim tidak akan dengar bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahim rasmisan pintu orang dengar dari penembelian sebuah terus orang bismillahirrahmanirrahim tapi disembelih secara syar'i tanpa bismillah sahkah penembelihannya ada tiga pandangan pandangan pertama Dawud Ali Abu Wahiri dan kawan-kawan orang sah sembelian yang tanpa bismillahirrahmanirrahim tidak sah itu pendapat Ahlum Wahir kalau disembelih orang mereka tanpa bismillah bangkai dibuang tidak boleh dimakan tidak boleh dimasak itu Ahlum Wahir baik oleh orang orang bismillah mau disengaja atau karena lupa tetap bangkai pendapat pertama siapa Ahlum Wahir pendapat juhul kalau sengaja tidak baca basmalah bismillahirrahmanirrahim itu tidak sah tapi kalau lupa seorang muslim mu'min sah tidak bangkai kalau tidak sengaja oleh meninggalkan basmalah mau gua gua bukan apa bukan sebagai bangkai menjadi bangkai kalau sengaja ninggal bismillahirrahmanirrahim itu jembur al-imam al-imam asyafiyahim sengaja ceora sepanjang yang menyembeli seorang muslim mu'min sah penyembelianya meskipun tanpa tanpa basmalah meskipun sengaja ninggalkannya apalagi hanya lupa sah penyembelianya tanpa basmalah jadi ada tiga pendapat seperti itu kalau alasan al-imam ini cekat tadi ayat itu berarti makhumu muqalafah kesimpulan disana kan dikatakan bahwa yang disembeli dengan dibaca ngambes malah maka halal disimpulkan balik kalau begitu kalau tidak dengan basmalah kalau tidak disembeli kalau tidak disembeli jelas pakai tapi kalau tidak dengan basmalah bagaimana kesimpulan beriknya kalau gitu haram pakai itu yang dipakai oleh ahlu gohir jumlah jambur jambur kalau disengaja dan orang itu ngerti kudungan rupismillah kok sengaja meninggalkan tidak lupa kalau lupa menurut jambur itu maku dimaafkan Sengaja Tidak boleh Pangke Ya dalilnya sama Ayat-ayat tersebut Dan tapi yang lupa kok dimaafkan oleh Juhur Yaitu Karena Pertimbangan-pertimbangan Lain Dalam hadis-hadis dan sebagainya Menurut Al-Imam Asyafiai Tanpa basmala Sengaja Apalagi dia hanya lupa Sah penyembelan seorang muslim mu'min Alasannya Satu Ada ayat-ayat lain tanpa ada Menyebutkan basmala Pada ayat-ayat lain ada menyebutkan cukup Pokoknya Hewan-hewan yang disembelih Syari'i itu halal Tidak usah pakai basmala pun Tanpa ada penyebutan basmala Pada ayat-ayat lain Belum menggunakan ayat lain Yang tanpa ada Penyebutan basmala Itu pertama Yang kedua Di zaman Baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Dilewatkan dalam sebuah hadis suhih Waktu itu Ada jaging-jaging Saudakoh dari orang-orang itu Orang-orang itu Yang nyebutkan Nyebutkan Nabi dibagai Sohabat sekitarnya Dibagai Satri atasnya Kalau nyebutkan Nyebutkan Ah pada tak bagai Ya saya Dibagai Ya itu zaman Dibagai 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 Daging pirang-pirang Agar orang-orang itu nyebutkan Daging Daging Nggak ada Dibagai Daging-daging Daging Terus Sohabat Waktu itu Sengmatu Niku Tenggapi Sohabat-sohabat Daging Daging Niku Kita Daging Sengpurna Kita Tidak tahu Apakah Mereka tahu Baca Bismillah Kita Baca Kertas Mungkin Dikos Sembleh Tak Baca Bismillah Dan Dipon Dibagai Diaturi Daging Daging Dikadai Ada Kemungkinan Besar Mereka Tidak Baca Basmalah Ketika Menjembleh Omong Islamah Nyaran Sembleh Jel Ternyata Nabi Menjawab Dengan Santainya Nah Nabi Ya Urkur Bismillah Sembleh Sembleh Haji Sebut Kekwe Baca Terugih Mangan Bismillah Terus Dipakan Baik Secara Rogika Bismillah Itu kan Ketika Menjembleh Ya Bukan Daging Sengwis Di Apa Di Rajang Di Wacat Bismillah Sengwis Di Gawek Gule Berarti Ketika Penjemblehan Tidak Pakai Bismillah Tidak Dipermasalahkan Begitu Orang Nabi Bismillah Di Di Wacat Bismillah Di Madan Di Madan Ya Bisa 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 Baik Kesimpulannya Nak Nenuh Adzanya Orasa Disyarat Motrak Kalau Syarat Motrak Ya Tetap Ini Bangkir Nari Kopen Yemberian Kalau Mengikuti Polanya Pola Pemahaman Alum Mahir Maupun Sebagian Syukur Kedih Cari Maksab Orang Jadi Syarat Hanya Penjemburnah Sada Bismillah Nanti Bismillah 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 Sempurna Bonsah Belum lagi Ada sebuah Ada Rewet Lagi Bahwa Pada Diri Seorang Muslim Benda Nabi Nguntikan Pada Diri Seorang Muslim Bismillah 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 Selalu Ada Baik Terucapkan Maupun Tidak Pada Diri Setiap Muslim Itu Ada Bismillah 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 Nah itu disimpulkan Mulanya salah seorang suhabat Namanya Abdullah Ibn Abbas Berpendapat Penyembelaannya sempurna oleh seorang muslim mu'min Itu halal Tanpa bismillah halal Disimpulkan oleh Abdullah Ibn Abbas Seperti itu Setuju Dari cara penimpulan Dari Abdullah Ibn Abbas Sempul nanya aja Bismillahirrahmanirrahim Ayo kita lanjut ya Bismillahirrahmanirrahim W��やru W lar 활 rismi wabadhina W ayı rulam podo ninggalna Sirukabe ayu perturku W lar ar ismi Ang dosa seng ketok Wabadi naulak dosa seng kreketok Anasihnya tahu terang-terangane al ism Wasir ruluran rahasiane al ism Dan ismu yang kita maksudnya isem disini kira iku didawah iku kira didawah apaan zina lah apaan zina wakilah yang didawah apa kun lu maksiat semua kemaksiatan jadi maksiat itu aja men nak mengharapannya orang juga maksiat orang geli maksiat dan nak umpetan geli jangan seperti itu ya jauhi kemaksiatan itu baik nampak orang maupun tidak nampak orang inna lalzina saat menemukan aca yak sibunakan podo ngerakoni sebuah lalzin al isma'in doso iku sayu juzawna bakal dipuales sebuah lalzin il afraat ya inderim akhira bimakuan sesuatu kanu ono ono sebuah lalzin iku yakut tarifun podo nerjang sebuah lalzin ingma ayat tak sibun sebuah lalzin sebuah lalzin ingma wala tak kurulan jomangan sebuah sirakabe minma sanying hewan lam yurkar kang ora disebut apa ismullahi asmane Allah alaihi ngatasin ma bi amma tak gambarin temati nganusopo ma awlu bihaw kasi sembrih apa ma alas min gairihi yang ngatas atas nama gairihi kang serain Allah jadi ono onyumleh kronoreca padahal hewane hewan apa jeninya halal denguin musapi kontol tapi nganyumleh kronoreca haram jadi dini wa'illalamun oranir waw yubiha alas min gairihi wama mengkau utai barang utai hewan dila bahag nyimbleh ingma sebuah muslim seorang muslim nyimbleh walam yusam mi hale orang mato bismillah mato muslim dihiendram ma ma mada bahag amdang ngang sengaja om isyanan atau kronol ali bahwa temad jambah hu iku halal halal orang jika juh halal musapi ibn abbasin walau ilan iku ingat halal asyafi'i udha imam syafi'i bismillah wala mato bismillah ibu sunnah wain lahu lansak temene air agung minhu dikesin mangan minhu sang bangke mau bangke utawa sinji sembleh krono percok lah hizmun yakti iku kefasekan ayah huru cinti kusiki keluar amma sang karang yakti khalal homa wa inna syayatina lansak tun perop syaitan ikula yuh na yakti podo bisi i sepa syayatin yu aswisuna ceksi podo ngeridu sepa syayatin inna awliya ihim maneng kekasih kekasih syayatin ayin kufar jisim kafir ni uja diru sepa podo debat sepa syayatin kum in syiragabe di cahlili maithati ing mengalala kebangke wa in atok tunggu alamun taat sepa syiragabe kum in syayatin bihir intah nilin maithah mahu in aku sak denga syiragabe lam syrikun yakti ku jadi musrik ya nentang dawi Allah eh kita tutup segi nabi assalamualaikum warahmatullahi barakatuh wa rahmatullahi barakatuh barakatuh